Hai setemen gue Arief balik lagi di channel Redking dan hari ini gua lagi nongkrong ya temen-temen ya lagi nongkrong sekalian pengen nge-share hasil dari review oli samping wind 2t plus nih temen-temen ya karena udah setiap lama gua simpan datanya gua susur rapi dan kali ini akan gua share ke kalian temen-temen nih nongkrong dipikir kali enak banget tuh enggak nongkrong terus ada kopi nih jebret AC seru betul lah Inggris wind 2t plusnya apa ya menurut gua tuh kesan pertama pas gua pakai itu ini oli nanggung-nanggung banget tapi ketika udah pakai setelan basah terus beberapa setelan karbu kayak angin bensin itu udah cocok ini oleh enak banget Oke disimak aja ya dan untuk spesifikasinya kurang lebih kayak gini temen-temen harganya itu ada di range Rp30.000an sampai Rp40.000an ya pasnya ya rata-rata Rp40.000an lah di 40 ke bawah atau 40 ke atas sedikit ya kemudian isinya hanya 700 mili temen-temen hanya 700 mili karena memang di range harga Rp40.000an itu banyak banget pilihan yang apa harganya Rp40.000an tapi isinya tuh lebih lebih dari 700 mili itu banyak banget temen-temen jadi ini tergolong sedikit isinya kemudian material basenya dia sintetik oil dan sertifikasinya Jaswo FC dan APTC warnanya biru aromanya juga wangi tapi pasnya apa gua kurang paham jadi takutnya gua nyebut salah ya yang jelas dia wangi temen-temen dan untuk aroma asapnya pun sedikit wangi kalau di motor gua ya karena kan kenal pot motor gua tuh isinya tuh sisa-sisa dari oli samping yang lama jadi ketika jadi asap pas mesinnya panas tuh mungkin bercampur ya jadi kurang berasa gitu temen-temen mungkin kalau kena potnya lebih bersih bisa lebih terasa lagi tuh aromanya tuh kemudian untuk datasheetnya dia kosong temen-temen sayang banget ya dan seperti biasa gua pakai oli ini dengan dua kondisi setelan oli samping temen-temen yang pertama setelan standar dan yang kedua setelan basah dengan kondisi pemakaian harian yaitu jalan santai macet-macetan dan sedikit ngebut-ngebut harian temen-temen bukan drag bukan kompetisi ya ngebut-ngebut kayak anak jalanan biasa lah kayak gitu temen-temen dan untuk kondisi setelan standar yang gua rasain itu yang pertama tarikan bawah sampai tengah itu enak banget masih termasuk enteng tapi enggak wah gitu ya diatasnya cukup tapi di bawahnya enak banget lah kayak gitu kira-kira untuk tarikan atasnya termasuk B aja temen-temen buat santai tengahnya lembut juga buat macet aman buat ngebut juga masih cukup lah kemudian suara mesin juga masih tergolong enak dan untuk setelan basah yang gua rasain itu ya temen-temen ya ini paling berkesan banget setelan basahnya kenapa karena ketika setelan basah ini performanya lompat jauh banget temen-temen dimana tarikan bawah tengah atas itu jadi enak banget beda jauh banget dengan setelan standarnya temen-temen yang kedua buat santai enak banget macet-macetan juga enggak masalah sama sekali kemudian buat ngebut juga enggak ada masalah temen-temen dan yang ketiga itu mesin juga jadi lebih responsif temen-temen apalagi ketika mesinnya mulai panas dia jadi tambah yahut banget tenaganya dan yang keempat itu di RPM tinggi jambakannya enak banget temen-temen asli enak banget dan persamaan Oli ini nanti akan gua sebutin di akhir sesi ya temen-temen ya kayak gitu dan kita masuk ke bagian plus minusnya nih temen-temen ya jadi jangan ada yang baper jadi gua cuma menyebutkan apa yang gua rasain aja nih temen-temen ya buat referensi kalian nih untuk kelebihan yang pertama dia murah yang kedua dia wangi yang ketiga mesinnya gampang hidup walaupun setelan dibasah yang keempat performa setelan standarnya itu udah cukup enak jadi menurut gua kalau cuma untuk harian kita enggak perlu ngubah setelan Oli lagi temen-temen karena kan kalau ngubah setelan Oli kan ya resikonya ribet kemudian mesin jadi lebih kotor terus juga asapnya jadi lebih banyak temen-temen gitu itu jadi menghemat apa ya menghemat waktu lah dan yang kelima setelan basahnya tuh jadi enak banget temen-temen ketika kita ganti dari setelan standar ke setelan basah itu performanya naik jauh banget temen-temen ya dan yang keenam itu walaupun dia tenaganya ngejambak ya pasaran basah tapi dari power dari very powernya itu tetap lembut temen-temen enak jadi enak buat santai walaupun tenaganya responsif ya mirip-mirip kayak orange racing lah temen-temen terus mesinnya juga enggak gampang panas ini gua demen banget sih dan untuk kekurangannya itu yang pertama dia ini isinya sedikit hanya 700 mili karena untuk oleh samping dengan harga 40 ribuan itu ada banyak banget pilihan yang isinya tuh lebih dari 700 mili ya temen-temen ya makanya gua bilang disini isinya sedikit yang kedua keraknya itu lumayan enggak banyak sih keraknya cuma warna blok mesin itu jadi gosong ya kayak yang udah gua unjukin kemarin kurang lebih kayak gitu temen-temen jadi ya kalau dilihat kurang enak walaupun di performa enggak ada perubahan sama sekali ya kecuali jika karburatornya kotor itu doang cuma kalau blok mesinnya kemarin nggak ada masalah di performanya kemudian yang ketiga itu asapnya masih lumayan banyak untuk oli dengan harga 40 ribuan asapnya ini masih lumayan banyak temen-temen dan yang keempat ini masih susah dicari di bengkel-bengkel temen-temen karena gua gua juga nyarinya di online shop ya temen-temen ya bukan di bengkel ketemunya kayak gitu temen-temen dan kita masuk ke bagian perbandingan dengan oli yang harganya sama temen-temen ya terutama 40 ribuan ke bawah lah ya kayak gitu temen-temen dan di sini ada oli total terus elf terus gasoli dan gpa x1 temen-temen kayak gitu dan yang pertama nih dengan total high performance 502t temen-temen secara keseluruhan untuk setelan standarnya masih lebih enak total high performance temen-temen jauh ya kalau untuk setelan standar nih temen-temen ya tapi untuk setelan basah gua lebih suka win2t plusnya ya temen-temen ya karena tenaga bawah sampai atas itu sama enaknya tapi di atas jambakannya tuh gua lebih suka dengan win2t plus karena itu yang gua bilang tadi tuh win2t plus itu di atas jambakannya lebih enak gitu dibanding dengan total high performance dengan setelan basah kayak gitu temen-temen kemudian dengan elf moto 2dx rasio ya temen-temen ya untuk setelan standar itu gua akuin memang masih lebih enak elfnya temen-temen baik itu tarikan bawah sampai atas tapi kalau pakai setelan basah gua lebih suka win2t plusnya lagi temen-temen mesin lebih anteng nggak bergetar dan napasnya juga panjang banget kayak gitu dan untuk dengan gasol g1000 untuk setelan standar gua rasa mirip ya men sama-sama nanggung gitu tapi napasnya gasoli memang lebih panjang di RPM atas dan untuk setelan basahnya sih gua lebih suka win2t plusnya lagi temen-temen karena jambakannya tuh lagi-lagi jambakannya temen-temen ini enak banget lebih enak daripada gasoli menurut gua ya temen-temen ya yang keempat dengan GPA X1 nah ini ya mungkin di sini performa maksimumnya ya optimalnya ini memang lebih yang paling mirip itu memang dengan GPA X1 ya temen-temen ya untuk setelan standar lebih enak GPA X1 nya memang di RPM bawah tengah sampai atas pun lebih enak GPA X1 dengan setelan standar tapi kalau sama-sama pakai setelan basah jadinya ini 11-12 temen-temen tarikan bawah sampai atas itu sama-sama enak jambakannya juga 11-12 beda-beda tipis banget jambakannya oke kita bahas kemudian di tempat lainnya nah kalau GPA X1 itu isinya lebih banyak kemudian dia keraknya lebih bersih dan apalagi ya kalau wangi sih sama-sama wangi ya itu doang mungkin kalau win2t plus tuh kalahnya di situ dikerak mesin sama sama isinya sedikit kalau win2t plus kayak gitu temen-temen dan untuk oli lain dengan harga yang segini kayaknya belum ada ya temen-temen ya kayak gitu sama apa lagi kira-kira nanti tulis di kolom komentar aja ya temen-temen ya dan untuk kesimpulannya temen-temen nih pas awal pemakaian gua sebenarnya agak pesimis maksud gua ini kok oli rasanya aneh gitu loh nanggung itu rasanya padahal adiknya enak tuh yang win2t tuh enak masa kakaknya yang harganya lebih mahal malah nggak enak ya kan aneh banget menurut gua tapi ternyata setelah gua jalan sehari dua hari itu ya ternyata dia semakin enak semakin enak ternyata cuma masalah sirkulasi oli samping doang yang belum maksimal temen-temen tapi intinya oli ini masih sangat worth it ya temen-temen ya dengan harga yang sekarang karena setahun dua tahun lagi gua nggak tahu harganya bakal seberapa karena bakal ada pasti ada kompetitor kompetitor baru yang muncul dan bakal jadi saingan dia temen-temen cuma kalau sekarang sih untuk performa saingan terdekat dia itu ya menurut gua baru GP AX1 untuk performa optimal ya bukan performa pada setelan standar gitu temen-temen ya ya sudah temen-temen gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen jumpa di video selanjutnya temen-temen Terima kasih.